Terima kasih. Itulah sejatinya yang memang harus dilewati berakhir. Namun badai itu pasti berlalu dan kita harus sampai kepada saat yang berbahagia. Karena kita demokrasi telah ketah dan kita harus juga membangun benar-benar kita yang terpintai. Hari ini kita saksikan bersama dan mudahan mendapat buka rahmat dari Allah SWT. Langkah pertama peman yang dijalankan nanti setelah. Kita mungkin konsen ke suasana COVID-19 yang lagi melandas oleh mana selatan dan dunia. Dan kita harus bergerak bersama bahu-membahu, banting tulang, melawan yang namanya COVID-19 yang sedang menyerang wilayah kita. Satu, ekat bersama gotong royong bahu-membahu untuk kita menghadapi COVID-19. Perasaannya tempur kita sudah tuntas setelah perjalanan panjang lalu. Perasaannya tentu saja gembira. Gembira, bahagia dan kita akan terserahkan kegembiraan di rakyat. Karena dengan gembira, imun kita naik. Imun naik, COVID kabur. Semua kita berharap berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat dari perjalanan. Ini Kalimantan Selatan dan 20 dunia. Tentu setelah ini, kami menunggu pelantikan dari pasangan calon. Karena sudah kami serahkan tadi berkas kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk didapat peripurnakan. Jadi DPR informasinya besok hari Kamis akan melaksanakan peripurna terhadap pasangan calon. Untuk selanjutnya, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan surat keputusan dan pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia.